Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi besok gimana kabar sobat semua baik-baik saja ya Oke ini ada Nokia 110 ini saya terima servisan dalam keadaan di saat kita tekan tombol power dia bergetar ya namun nah ini ada suaranya ya jadi terdengar suara namun gambar tidak muncul di layar ya dan ini biasanya permasalahan karena LCD bisa terjadi rusak ataupun karena di jalur lampunya itu bisa putus ataupun bisa jadi coil putus jadi banyak faktor ya untuk di permasalahan lag solution ya kita akan langsung bongkar saja ya HPnya ini adalah Nokia 110 saat kita coba lagi kita tekan tombol power dan kita lihat di layarnya ya Apakah masih terdapat gambar yaitu masih muncul ya gambar namun remang-remang dan itu artinya terjadi permasalahan di area lampu ya Nah itu jabat tangan-tangannya masih kelihatan ya Oke kita akan bongkar saja ya HPnya dan kita akan cari permasalahan kita akan cari permasalahannya dimana ya jadi ini kronologinya bukan karena masuk air ya namun karena jatuh bilang yang punya ya kalau kita lihat dari fisik di mesin nah itu enggak enggak ada tingkat korosi ya namun memang ada di penutup kaleng di IC itu agak-agak korosi pertama yang harus dilakukan adalah cek dulu lampunya ya lampunya masih oke ya karena lampu di kipet itu berpengaruh di jalur lampu LCD Bila kita cek dianya lah berarti enggak masalah jalur di jalur di lampu di lampu oke ya lalu kita cek bagian LCD-nya kita cek di fleksibelnya ada yang robek tidak terutama untuk di jalur dua dan tiga ya untuk di lampu itu setelah saya amati tidak ada robek di bagian LCD aman ya nah untuk mengetahui apakah LCD ini lampu masih oke atau tidak seharusnya kita harus copot LCD ini ya namun ada metode lain untuk menghemat waktu pengerjaan kita kupas saja ya bagian di jalur dua dan tiga supaya kita bisa cek ya nanti lampu LCD sebetulnya masih nyala atau tidak karena untuk jalur lampu itu saling berhubungan antara lampu yang ada di kipet dengan lampu yang ada di LCD bila salah satu diantaranya ada yang putus itu mengakibatkan mati lampu ya nah ini kupas dulu bagian di soket fleksibelnya ya untuk di jalur dua dan tiga karena kita akan ngecek bagian lampu LCD ini sebetulnya masih hidup atau tidak ya kita keruk pin nomor dua dan tiga ya setelah kita kelupas lalu kita keruk kita ukur ya ukurnya adalah yang positif tempel di pin nomor tiga yang kabel yang hitam yang negatif tempel di nomor dua kalau dia nyala begini artinya lampu LCD masih oke ya sudah bisa dipastikan lampu di LCD oke lalu lampu di kipet juga oke ya tadi kita cek nyala semua nah permasalahnya kenapa kok tidak mau nyala lampunya saat kita nyalakan HP ini kita harus cek jalurnya ya terutama jalur diantara koil terhubung di pin dua apakah nyambung atau tidak atau koilnya dulu kita cek apakah putus atau tidak nah ini kita bersihkan dulu lalu kita akan ukur ya untuk L nya itu putus atau tidak ataupun untuk keluaran pin nomor dua menuju ke L itu putus atau tidak ya kita bersihkan sebentar lalu kita akan ukur ya selanjutnya kita ukur L nya dulu ya dari pin satu ke pin satunya atau pin pojok ke pin pojok satunya ya diantara L itu nah ini L ini biasanya ciri ciri atau bentuk fisiknya tuh agak bulat ya ada titiknya oh ternyata nyambung ya L nya tidak bermasalah tidak ada putus di L lalu kita cek keluaran V leg nya pin di nomor dua dari kanan ya pin nomor dua dari kanan menuju ke L bagian jalur positifnya apakah nyambung oh ini tidak nyambung ya jadi kita pastikan itu harusnya nyambung ya namun setelah saya cek itu tidak nyambung ke L jadi penyakitnya sudah ketemu ternyata jalur keluaran lampu di LCD khususnya di V leg atau jalur positif lampunya letaknya di pin nomor dua dari kanan itu tidak terhubung ke coil ya jadi harusnya terhubung ke coil karena tidak terhubung ya kita lakukan jamper ya nah seperti ini jamper langsung lalu tidak usah dirapikan dulu karena kita akan tes saja apakah dengan kita menjamper ini jalur lampu sudah oke kembali ya jadi metode untuk penanganan lampu di Nokia 110 pertama cek dulu bagian lampu kipet hidup atau tidak tidak habis itu cek dulu di LCD lampu LCD hidup atau tidak bila lampu LCD mati saat kita cek atau ukur kita ganti LCD biasa langsung selesai atau down berarti terdapat jalur putus di lampu LCD namun bila lampu LCD kita ukur dia nyala berarti antara lampu kipet dan LCD oke oke saja ya permasalahan berarti terletak di jalurnya oke ini sudah kita jumper dan kita coba ya sekali lagi wih mantap jiwa mau persona ya hehehe berarti memang jalurnya yang putus ya dan ini sering kali ditemui di Nokia 110 jalur putus antara filetnya atau pin nomor 2 dari kanan menuju ke koil itu putus ya nah solusinya ya kita tinggal tarik tarik jemuran ya di jumper saja dan 100% ya nah lalu kita rapikan setelah kita cek ternyata sudah down kita rapikan seperti ini ya kita cari lubang-lubangnya supaya tidak nge-ground ke komponen yang lain karena ini jalur lampu itu sensitif ya atau rawan nge-ground atau nempel terhadap negatif ya itu namanya nge-ground kalau nge-ground biasanya saat dinyalakan panas HPnya ya terasa panas ya ya lalu ditutupi dengan isolasi kertas supaya aman ya nah ini nah ini jadi untuk di mesin Nokia itu mengapa terdapat lubang-lubang diantara PCB nya ya fungsinya seperti ini ya untuk kita bikin jemperan supaya bisa rapi eh jalurnya ya jadi jalurnya tidak nge-leler sehingga nge-ground ke komponen yang lain oke ini posisinya seperti ini ya jadi jemperannya dari pin nomor 2 menuju ke coil ya lalu saya pasang lagi dan saya akan coba apakah nge-ground atau tidak oh tidak masalah ya berarti aman-aman saja ya jadi tahapan untuk lampu di semua tipe HP Nokia itu cek dulu lampu keypad nyala tidak lalu yang kedua cek dulu lampu LCD nyala apa tidak jadi kedua-duanya harus nyala ya bila salah satu diantara tidak nyala contohnya lampu di keypad atau tombolnya itu tidak nyala setelah di cek kita ganti lampu keypad nya ya dan biasanya permasalahan down dan berhasil nah untuk cek lampu itu dengan multitester analog di setelan X1 ya yang merah itu tempelin di sebelah kiri yang hitam sebelah kanan untuk nge-ceknya jadi nge-ceknya itu di ground kan dibalik kabelnya oke ini sudah mantap jiwa dan tentunya mempesona hehehe ya ini jadi untuk urusan lampu itu bisa jadi LCD bisa jadi lampu keypad ataupun jalurnya yang putus ya oke itu saja semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih